Assalamualaikum, di hari minggu ini lagi gabut dan bingung harus ngapain Akhirnya saya iseng-eseng membuat alat untuk alarm anti maling dari kaleng bekas susu beruang Dan hasilnya, saya yakin ini bisa membuat si pencuri kapok dan kabur Oke, untuk bahan utamanya kita gunakan kaleng bekas susu beruang Kemudian bahan tambahan lainnya, 2 buah stik es krim Berikutnya tutup teh botol Di sini saya gunakan tutup dari soya ya Kemudian ada lagi lidi yang sudah diikat menggunakan benang Dan ini ada kucing ya Ini ikutan kucingnya, biarkan saja Kemudian karet gelang secukupnya Dan kalau kalian punya lem tembak, maka silakan gunakan lem tembak Tapi kalau tidak ada, karet juga ada cukup ya Oke, sekarang kita langsung saja buat untuk tutorialnya Yang pertama, untuk kedua stik es krim ini kita tempelkan di kalengnya Seperti ini Kalau kalian tidak ada lem tembak, maka silakan gunakan saja karet ya Yang penting dia diikat kuat Kemudian jika sudah, kita beralih ke tutup botol Nah ini untuk tutup botol sudah dibolongi seperti ini ya Kemudian kita masukkan 2 buah karet dan diikat seperti ini Berikutnya masukkan lagi 2 buah karet dan diikat sama seperti tadi Jadi posisinya seperti ini ya Ya, jika sudah, kemudian kedua bagian ujung dari karet ini kita masukkan ke stik es krim Jadinya seperti ini Dan untuk alarm anti maling siap dipasang Oke, saya pasangnya di sini dekat pintu ya Posisinya bisa kalian perhatikan Untuk menempelkannya kalian terserah menggunakan apa ya Mau menggunakan lem power glue ataupun dipaku, terserah Kemudian untuk benang yang sudah ada lidinya Kita ikatkan ke gagang pintu Dan untuk ujung lidinya ini Kita posisikan tepat pada bolongan tutup botol Oke, untuk cara pasangnya sangat mudah Pertama, untuk tutup botolnya kita putar Ini diputar hingga 10-20 putaran Semakin banyak putarannya, otomatis waktu bunyinya akan semakin panjang ya Oke, tidak usah banyak-banyak, cukup 15 saja Kemudian, supaya ini tidak berputar Ditahan menggunakan lidi yang sudah terhukung ke gagang pintu Yang kita masukkan untuk bolongan dari tutup botol ini Nah, seperti ini teman-teman ya, cara pemasangannya Kemudian, jika ada orang masuk Misalnya malam-malam ada yang dorong pintu Maka otomatis ketika pintu dibuka Ujung dari lidi ini akan tertarik Dan untuk tutup botol ini akan berputar Sehingga menyentuh kalengnya Kita tarik Nah, seperti ini Semakin putarannya banyak Otomatis suara yang dihasilkan akan semakin lama Ini kamera mainnya sampai kaget ya Oke, bagaimana? Sangat keren bukan? Dan ini tidak dibutuhkan modal sama sekali Mengandalkan barang-barang bekas Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!